Halo guys, selamat datang di channel saya di Madol Motor Channel Pesempatan kali ini kita bikin konten lagi dan konten kali ini yang lagi rame di sosial media motor metik itu mengalami kropos atau berkarat nah disini kita memberikan pencerahan bagaimana cara mengatasi untuk motor metik berkarat dan sampai terjadi kropos dan patah nah jadi untuk motor metik ini disini ada rangka dan dia untuk rangka ini dari atas sampai ke bawah nah jadi yang sering terjadi kropos ataupun berkarat itu dia dari bagian atas sampai bawah disini ya guys karena motor metik itu dari motor metik yang lama ataupun yang baru itu berbeda bahan mungkin dari produksi produksi bahan itu sudah terbatas ataupun memang dari PT nya bagaimana ya guys ya dan disini untuk motor metik ini untuk mau dilawas seperti ini dia lebih tebal daripada motor-motor yang baru nah jadi bagaimana untuk cara mencegah agar motor kalian itu tidak kropos dan berkarat itu bisa dilakukan untuk dikulang ataupun di pelok nah salah satunya penyebab kropos sampai patah itu dia ini catnya ini terkelupas ya guys ya dan disini bisa kalian untuk contohnya disini dia sudah catnya terkelupas dan dia timbul karat nah bagaimana untuk cara mengatasinya ya harus kalian bersihkan dan di pelok ataupun di dikulang biraman nah jadi untuk dikulang itu bisa menggunakan pelok agar lebih mudah dan juga bisa dilakukan sendiri di rumah ya guys ya seperti ini nah disini digunakan amplas gunakan epoksi lalu diwarna dan juga terakhir di clear dari atas disini maupun sampai bawah ataupun satu sampai semua ya guys ya tetapi untuk motor metik tentunya untuk yang terjadi itu dari depan ini guys karena disini kan dia semburan pas kita melewati air itu dia menyemur ke bagian sini dan juga sampai bawah dan juga bagian tengah kalau untuk bagian itu atas itu jarang terjadi ya guys ya nah jadi untuk kasus seperti yang kropos ini sebenarnya tergantung wilayah dan juga kadar air ya guys ya nah jadi untuk wilayah airnya asin itu cepat sekali untuk menimbulkan karat seperti ini tapi kalau untuk airnya bagus ya tidak mudah berkarat seperti ini ya guys ya jadi hal itu juga berhubungan tetapi untuk yang namanya besi itu cepat ataupun lamban dia pasti akan berkarat karena untuk catnya ini terkupas ya guys ya jadi cara mencegahnya ya seperti itu dilakukan dikeulang ataupun semprot menggunakan pilok seperti itu ya guys ya mungkin dari video saya cukup sampai disini semoga mempaat jadi yang teman-teman yang baru bergabung yang lupa dibantu like dan di subscribe di share juga dan tekan loncengnya juga agar dapat notifikasi dari video-video terutup baru saya kalau ada saran dan pertanyaan silahkan komen indah bawah insyaAllah sekian nanti pas selamat menikmati